satu teman lagi rekan-rekan kali ini kita akan coba membahas suatu tools yang sangat baik untuk pembelian keputusan yaitu decision matrix analysis dari ini kita akan coba implementasikan dalam memilih password mana yang terbaik menurut versi kita decision matrix analysis adalah alat ya memenuhi hanyalah salah satu alat ya digunakan untuk mevaluasi dan memilih opsi terbaik dari berbagai pilihan jadi terus nih diperlukan juga kita ada beberapa pilihan yang harus kita pilih mana yang kita pertimbangkan dan kita pilih sesuai dengan kriteria dan faktor yang menurut kita paling paling penting nah tampilannya seperti ini ada kriteria apa yang penting ada bobot dari setiap kriteria guna ada alternatif 123 dan nanti akan diberikan rating dan diklikkan dengan bobot jadi dapatlah alternatif atau pilihan mana yang terbaik untuk kita caranya gampang teman-teman ya jadi seperti gambar tadi kita identifikasi item apa yang dibandingkan solusi 123 kemudian faktor apa yang yang penting dari masing-masing item tersebut dari sisi harga kualitas dari sisi waktu dan lain-lain lalu kan dari faktor tadi nomor tiga kita bobot mana yang paling penting dari setiap faktor tersebut dan kita mulai isi tiap-tiap faktor dari setiap alternatif kita kalikan dan kita dapatkan hasil skornya mana yang terbaik dari masing-masing alternatif kita coba kita menggunakan Excel nah disini kita akan mencoba karena ini lagi pemilu ya jadi kita coba menurut kriteria kita mana yang terbaik untuk diri kita sendiri disini kita kalau saya ada faktor visi-visi rekam jejaknya karena saya di IT mungkin saya lihat program-program IT mana yang paling banyak disebutkan di program kerjanya terkait dengan digital dan juga tantangan ke depan langsung diklaim nah setelah itu setelah kita membuat faktornya kita lakukan pembuatan mana yang paling penting dari lima faktor ini kita beri masing-masing bobot dari yang terbesar ke yang paling rendah sehingga memang total bobotnya adalah 100% ini ada tiga paslon nah disini yang bagian hijau yang kita akan isi kemudian disini kita rumus ini hanya mengkalikan dari nilai yang kita isi dengan bobot skor maksimal 30 jadi kita isi di tiap hijau ini ini antara 1 sampai 10 atau terendah 10 tertinggi nah seperti ini nah kemudian yang lain pun sama ini kita isi nanti akan keluar nilainya kita isi luar nilainya dan disini kita coba buat kondisional formatting untuk menentukan mana pilihan nah kita coba ya teman-teman ini tidak ada tendensi apa-apa kita hanya mencoba untuk mencari paslon mana yang terbaik buat versi saya nah disini dari visi-visi kita lihat ini mudah saja kita lihat misalkan ya biar masalah netzero kemudian netzero juga ada jenis ada oh kirinya baik ya kita lihat dari sisi apa ya jumlah misalkan sini ada 12345678 ini 123467 nah ini ada lebih dari 8 satunya berarti yang terbesar adalah di amin nomor dua ganjar nomor tiga telah bro bro wo kita isi paling besar adalah 10 nomor dua bilan misalkan 8 kita lihat semacam skor-skornya 3 2,4,7 dan akan bijak kita lihat hitam jejaknya oke keren semua ya misalkan tbc bagus semua 10 10 10 10 Hai dan dari sisi ti kita lihat di programnya ini saya ambil dari surah 1 tweet dari Ismail Fahmi di paslon 1 ada 13 salaman 5 6 nomor 1 nomor 2 nomor 3 kemudian dari si digital di contoh ya nanti teman-teman faktor yang penting bisa teman-teman pilih sendiri ya pas digital paslon 3 17 14 di sembilan ini cara-cara dummy ya secara gampang aja kemudian dari sisi krisis iklim tadi ya semuanya baik ya Hai mencoba kita lihat misalkan kelihatan Hai pada saat Hai nah debat paling banyak 02 yang nyebutkan terkait dengan inflexion dan lain misalkan kita kasih nomor 10 disini kemudian disini sembilan ini juga sembilan sobat kemudian kita lihat disini kelihatan secara kuantitatif Hai skor W3 ada di paslon 01 nomor 2 di 03 nomor 302 ini bisa teman-teman menambah kurangkan yang penting skornya 100 kemudian juga bobot bisa dirubah-rubah dan serta faktor pun bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua ya ini hanya contoh untuk memilih dengan data silakan teman-teman ekspor kembali bisa dirubah-rubah teman-teman siapa yang menurut teman-teman paling penting dan nilainya seperti itu terima kasih senang mencoba dan semoga memanfaat